Pasangan naga dan burung hang jelit 1. Hal 3-4 hilang. Istri tentu akan selalu berkumpul bersama. Dari pagi sampai petang aku tentu akan selalu berhadapan padanya. Bagaimanakah perangainya? Dapatkah aku menyukainya? Dan andai kata ia tak tahu menahu tentang urusan ini, habis bagaimana? Apakah aku harus tebalkan kulit muka untuk menuturkan riwayat sepasang tusuk kundai pusaka itu? Kemudian mengatakan, aku ialah si anak lelaki dan kau lah si anak perempuan yang dimaksudkan itu. Tapi ia tak kenal padaku, apakah ia mau mendengar ceritaku? Dan setelah mendengar apakah dia mau percaya? Ai, ai, benar-benar pusing. Dan akan pecah rasanya kepalaku. Demikianlah lalu-lalang keterangan yang mengejangkan urat syaraf Toan Hikya dikala ia mondar-mandir di kamar hotelnya sembari menggengam sebuah tusuk kundai kemala. Saking tegangnya sampai-sampai ia mengoceh sendirian. Kini ia sudah menginjak usia 16 tahun. Setelah 8 tahun lamanya negara menderita kekacauan akibat pemberontakan An Lok San dan Su Su Bing, kini keamanan berangsur-angsur pulih kembali. Bibi Hi, namanya Hi Leng Siang, istri dari Lem Che Hun, yang mengasuhnya seperti ibunya sendiri mengatakan bahwa karena ia sudah dewasa maka disuruhnya lah ia pergi ke Luchu menemui tunangannya. Tunangannya itu adalah putri pungut dari Siko yang menjabat Chiatok Su, panglima yang bertugas menjaga perbatasan. Bibi Hi menerangkan pula bahwa Siko itu seorang keras, ia mengarang seisi rumahnya membocorkan asal usul putri pungutnya itu. Oleh karena itu, mungkin sampai sekarang gadis itu tentu belum mengetahui siapa ayah bundanya yang asli. Jadi Toan Hikya berangkat untuk menemui seorang tunangan yang belum pernah dikenalnya, seorang gadis yang tak tahu akan asal usul dirinya sendiri. Lazimnya dalam umur 15-16 tahun itulah anak mulai mengerti urusan duniawi. Dalam usia begitu seorang darah tentu akan kemerah-merahan pipinya bila bertemu dengan seorang jejaka begitu pun sebaliknya, lebih-lebih seperti keadaan Toan Hikya saat itu, disuruh seorang diri menjumpai seorang tunangan yang belum pernah dilihatnya. Itulah sebabnya, makin dekat ke kota Lociu, hati Toan Hikya makin risau malu, berdebar-debar, gembira dan penuh harapan. Ketegangan perasaannya itu tepat seperti yang digambarkannya serasa membuat kepala pecah. Tiba-tiba ada semacam bau wangi berembus masuk dari jendela. Ketegangan benaknya makin menjadi-jadi seketika ia rasakan kepalanya pening ingin tidur. Celaka sekonyong-konyong ia mengeluh. Selintas terbayanglah olehnya akan kejadian yang dialami siang tadi. Seorang lelaki yang memelihara kumis pendek, entah bila nama, telah mengikutinya dari bekang. Karena di jalanan pada siang hari banyak orang berlalu lalang, jadi ia tak leluasa menggunakan ilmu gindang. Sengaja ia lambatkan langkahnya, tapi ternyata orang itu pun kendorkan jalannya. Ketika ia berjalan cepat sedikit, orang itu pun cepatkan langkahnya. Toan Hik ia menaruh kepercayaan pada ilmu kepandainya sendiri. Meskipun ia menaruh kecurigaan, tapi ia tak memandang serius pada orang itu, hanya merasa jengkel saja. Setelah tiba di jalan yang sepi, ia sengaja unjukkan sedikit demontrasi. Sekali hantam ia patahkan sebuah dahan pohon sebesar paha orang lalu dibuat memikul buntelan barangnya. Entah bagaimana, orang itu lantas menghilang. Apakah orang itu seorang penjahat yang karena siang hari leluasa turun tangan, tapi malam sekarang mau menggerayang kemari demikian pikirnya. Plak, tei dengar suara sebuah kerikil melayang masuk dan jendela. Itulah kera melempar batu menanyakan jalan yang biasa dilakukan oleh penjahat bila mana mencari keterangan tentang keadaan sasarannya. Karena suhengnya, Gong Gong Ji, bergelar pencuri sakti nomor satu di Kolong Jagat, jadi Toan Hik yang mengerti juga tentang ker itu. Hektometer, kiranya bangsa penjahat picisan saja. Seorang penjahat ulung tentu tak perlu menggunakan ker bertanya jalan begitu. Baik, coba saja bagaimana ia hendak mencuri barangku nanti diam-diam ia mentertawakan. Tering, liongja kemala yang digenggamnya itu jatuh di atas meja, menyusul kepala Toan Hik ya pun terantuk pada meja seperti itu orang yang terkulai pulas. Daun pintu kedengaran terdorong, sesaat kemudian terdengar lengking seruan kaget seorang. Eh, lihatlah tusuk kundai kemala itu. Itulah suara seorang perempuan. Dan yang lebih mengherankan lagi, mengapa ia melengking begitu nyaring? Bukankah biasanya bangsa pencuri itu pantang menerbitkan suara? SSST, jangan bersuara keras, justru lain suara yang bernada kasar lantang. Sekarang kau mengakui ketajaman mataku tidak? Ku yakin mataku takkan salah melihat kalau bocah ini mempunyai sebuah benda berharga, hanya saja aku tak menyangka sama sekali kalau bendanya itu sebuah pusaka. Ha, melulu mestikanya bengcu yang tercantum di atas tusuk kundai itu saja nilainya tak kurang dari beberapa rulu ribu tahil perak. Nilainya itu tak penting, sahut orang pertama yang bernada seperti perempuan, yang kuharapkan mengapa barang itu serupa benar dengan kepunyaan nona kita. Apa? Nonamu juga mempunyai tusuk kundai kemala seperti ini seru si lelaki. Ya, hanya saja lukisannya tak sama. Tusuk kundai nonaku berukir seekor burung hong, cenderawasi, yang tengah mementang sayapnya hendak terbang. Ha, engkoh boh, rupanya peruntunganmu sudah tiba kata si perempuan. Benar, ini namanya seperti mendapat durian jatuh sahut si lelaki. Aku mempunyai beberapa kenalan pedagang intan berlian, tak khawatir tak bisa mendapat harga. Setelah mempunyai beberapa puluh ribu tahil perak, kita cari sebuah tempat yana sunyi untuk mendirikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Engkoh boh, aku tidak mempunyai maksud begitu di luar dugaan, si perempuan telah menyanggah. Oh habis bagaimana rencanamu tanya si lelaki? Menyembunyikan diri dan lewatkan hari-hari dengan penuh. Kecemasan, bukanlah keruk yang benar. Apalagi Taiswe, Panglima, tentu akan menyebar perintah penangkapan, kita tak bisa bersembunyi dengan aman pendapatku, lebih baik setah serahkan tusuk kunde itu kepada Nona. Kebetulan beliau juga mempunyai sebuah tusuk kunde yang serupa, dengan demikian tanggung beliau pasti akan gembira sekali. Kemudian jika ku minta tolong kepada Nona supaya memintakan pengampunan pada Taiswe, kemungkinan besar bukan saja kita dibebaskan dari penangkapan, bahkan Taiswe akan menghadiahkankah suatu pangkat pula. Bukankah kera demikian adalah terlebih bagus-bagus? Masih si lelaki menegas dengan kesangsian, apakah kau yakin dapat membujuk Nona? Aku adalah dayang kesayangannya. Kali ini jika bukan gara-garamu, masakan aku tega berpisah dengan Nona. Bila aku meminta ampun ia tentu meluluskan, apalagi aku membawa barang persembahan yang berharga jawab si perempuan. Jika ia menanyakan dari mana kau peroleh barang itu, bagaimana jawabmu? Tentang itu, itu, sekali ini si perempuan tak dapat menemukah jawaban yang tepat. Melihat itu si lelaki buru-buru menyatakan, ku rasa lebih baik kita langsung persembahkan benda pustaka ini pada Taiswe saja. Mungkin kau takkan tahu bahwa Taiswe itu asal-usulnya juga dari kalangan Lokling, penyamun. Asal beliau sadar menerima barang pusaka, tidak nanti ia mendesakmu untuk memberi keterangan dari mana kau peroleh. Tidak demikian dengan Nona Ai, tapi makin ku pandang benda ini makin besar rasa sayangku. Sebenarnya kita rugi kalau menyerahkannya pada Taiswe. Kau tentu cukup kenal perangai Taiswe maka lebih baik kita serahkan saja. Oh ya, teringat aku sekarang. Bulan muka tanggal 15 ini, Nona merayakan hari pernikahannya. Itu suatu kesempatan bagus-bagus bagi kita. Dengan persembahan kita itu masakah Taiswe takkan dimabuk kegirangan, Hai kenapa kau ini? Jawab si lelaki, bocah ini mengerti ilmu silat, lebih baik sekali bacok ku mampuskan dia saja daripada kelak menimbulkan urusan. Menyingkirlah jangan kau merintangi aku. Kiranya lelaki itu hendak membunuh Toan Hikya, dihadang oleh kawannya perempuan. Jangan, jangan masakah kita tak berperi kemanusian. Sudah meiampas barangnya masih mau mengambil jiwanya. Turutlah permintaanku, lepaskan dia. Jika kau membangkang aku tak sudi mengikut kasuruh si perempuan. Ai mengapa hatimu selemah ini si lelaki mengomel, baiklah akanku turut apa boleh buat. Ya, siapa yang suruh aku suka padamu nah, berikan tusuk kundai itu padaku dan ayo kita lekas pergi dari sini. Ha, ha, sungguh sebuah benda pusaka bagus-bagus. Baru lelaki itu mendorong daun jendela hendak loncat keluar, belum suara ketawanya sirap, tau-tau tubuh bergoyang dan sebagai tonggak, ia berdiri tagak seperti patung. Tering. Tusuk kundai yang digenggamnya itu pun jatuh ke lantai, berbareng itu Toan Hikya pun loncat menghadang si perempuan. Ternyata walaupun baru berumur 16 tahun tapi kepandayan Toan Hikya sudah bukan olah-olah hebatnya. Sewaktu nencium bau wangi tadi segera ia sudah curiga, buru-buru ia gunakan ilmu pernapasan Pit Bi Hoan Gi untuk menutup hidungnya. Obat bius kehinggokohan hunhiyang yang biasa digunakan oleh kaum persilatan itu sudah tentu tak mempan terhadap dia. Ia tadi hanya pura-pura saja pingsan untuk melihat perkembangan. Dan dua penyatron itu ternyata kena diingusi. Si perempuan tadi terkejut dan hendak menerobos lari, tapi kena disambur Toan Hikya. Bukan urusannya, lepaskan dia. Kalau mau bunuh, bunuhlah aku si lelaki berteriak. Ternyata lelaki itu kena tertutup jalan darahnya oleh tutukan kegong tiang hiyat, menutok dari kejauhan, yang dilepas Toan Hikya. Tubuhnya tak dapat bergerak, tapi mulutnya masih bisa bersuara. Ini disebabkan karena Toan Hikya masih kurang pengalaman. Karena terburu-buru, ia sampai lupa untuk menutup jalan darah pembisu orang. Biasanya adalah si maling yang takut bersuara, sebaliknya kini Toan Hikya yang takut si maling bersuara. Setelah membuat bisu si lelaki, barulah Toan Hikya lepaskan perempuan itu. Jangan takut, mengingat kau tadi melindungi jiwaku, aku pun tak akan membunuh suamimu itu. Hanya saja tusuk kundai pusaka itu adalah warisan keluargaku, jangan kalian ambil, kata Toan Hikya dengan tertawa. Perempuan itu tertegun, berulang-ulang ia mengaturkan terima kasih, terima atas kelapangan hati siangkong. Sudah tentu kami tak berani mengambil barangmu. Harap siangkong lepaskan kami saja. Toan Hikya menyahut dengan tertawa, nanti dulu kalau mau pergi mudah saja, asal kau memberi keterangan yang jujur. Dari pembicaraanmu tadi, rupanya kau ini bujang perempuan dari keluarga pembesar. Siapakah nona majikanmu itu lekas bilang. Merah pada muka si perempuan, setelah bersangsi sejenak barulah ia berkata dengan seujurnya, Aku ini adalah budak dari putri Chiatoksu daerah Luchiu ini. Oh, kiranya kau ini pelayan dari nona Sikahang Sian, putri Siko itu? Tapi mengapa kau berkawan dengan bangsat itu hendak mencuri barangku tegur Toan Hikya? Mendengar Toan Hikya menyebut nama nona majikannya, perempuan iru makin terkesiap. Katanya, ya, karena aku diajak pergi dengan dia. Dia menjabat sebagai wisu, pengawal, dan sikta izin, dan kami, kami. Tanda petik. Ha, kiranya begitulah. Kau suka padanya lalu tinggal bersama, bukan Toan Hikya menegas. Perempuan itu tersipu kemalu-maluan. Huh, kekasihmu itu boleh juga. Rupanya ia pun suka padamu. Baiklah, kuampuni dia, kata Toan Hikya. Perempuan itu hendak mengaturkan terima kasih, tapi Toan Hikya mencegahnya, nanti dulu, tadi kau katakan hendak menyerahkan tusuk kundeku ini kepada nona majikanmu sebagai barang persembahan. Entah mempunyai kerja apa nonamu itu. Bulanmu katanggal 15 nona hendak keluar pintu sahut si perempuan. Mendengar itu, Toan Hikya melongo. Apa nonamu hendak keluar pintu ia menegas. Menduga Toan Hikya tak mengerti maksud kata-kata itu, si bujang perempuan memberi keterangan, benar, keluar pintu artinya menikah. Nona majikan ku hendak jadi pengantin. Tanda seru. Toan Hikya tercengang, katanya dengan tergagap-gagap. Jadi, jadi ia akan kawin? Tiba-tiba saat itu di sebelah luar terdengar derap kaki orang, menyusul ada orang berteriak-teriak, ada pencuri, ayuh bangun tangkap pencuri. Seketika terdengarlah suara berisik dan langkah orang berderap-derap. Hotel itu ternyata memegang teguh ketertiban. Setiap malam ada orang jaga. Jaga malam itu kaget mendengar ribut-ribut dari kamar Toan Hikya. Karena juri seorang diri tak berani menangkap pencuri, maka ia berteriak memanggil kawan. Wajah bujang perempuan tadi menjadi pucat. Tergopoh-gopoh ia meminta pada Toan Hikya, mohon siang kong su kalah lepaskan dia. Toan Hikya juga gugup, tanpa banyak bicara lagi, ia segera membuka jalan darah bekas wisu itu. Begitu dapat bergerak bekas wisu itu segera ajak kekasihnya loncat keluar jendela. Dari situ loncat ke atas rumah terus melenyapkan diri. Melihat di atas wubungan rumah ada tubuh orang, jaga malam itu menyurut ketakutan. Berselang beberapa jenak, baru ia berseru kepada orang-orang yang mendatang. Aman sudah, aman, pencurinya sudah melarikan diri. Toan Hikya menyimpan tusuk kundainya lalu tutup kepala dengan selimut, pura-pura tidur lagi, tak berselang beberapa lama, terdengar pintu kamarnya diketuk. Ternyata yang datang adalah pengurus hotel yang menanyakan keterangan kalau barangnya ada yang tercuri meling. Toan Hikya pura-pura terkejut dan tak mengetahui apa-apa. Barang bekalannya sederhana sekali, setelah pura-pura memeriksanya sebentar ia mengatakan tiada kehilangan apa-apa. Dengan bangga, si jaga malam menepuk dada. Untung ada aku hingga si pencuri ketakutan lari. Habis itu ia minta persen pada Toan Hikya. Toan Hikya memberinya sedikit uang dan kawanan jaga malam itu pun lantas ngeloyor pergi. Semalam itu Toan Hikya tak dapat tidur. Pikirannya selalu bertanya-tanya, ia mau kawin, kawin dengan siapa? Ah, sayang tadi aku tak keburu menanyakan keterangan. Itu kemauan si koa tau ia sendiri yang menyetujuinya, ai, karena ia toh bakal menjadi pergantin. Apakah aku masih perlu menjumpainya untuk menceritakan tentang tusuk kundai pusaka ini? Ayahku dan ayahnya, semasa masih hidup sama mengikat persaudaraan, Sekalipun tidak dikarenakan urusan perjodohan itu, aku harus datang kepadanya dan memberitahukan asal-usulnya. Ya, benar dalam pertemuan nanti untuk sementara takanku kemukakan perjodohan itu. Demikian setelah mendapat keputusan, dapatlah Toan Hikya meramkan matcha beberapa jenat. Tapi hanya beberapa saat saja, hari pun sudah mulai terang tanah. Ia berkemas dan meneruskan perjalanannya ke lociu lagi. Berjalan tak berapa lama, tiba-tiba didengarnya di sebelah muka ada sorak-sorai gegap gempita buru-buru ia cepatkan langkahnya. Setelah membiluk di sebuah tikungan gunung, dilihatnya di jalanan ada dua rombongan orang tengah bertempur. Dari corak pakaiannya, partai yang satu terdiri dari tentara negeri dan partai lawan adalah kawanan Begal. Di belakang mereka tampak berjajar-jajar belasan buah kereta. Para kusirnya sama angkat tangan ke atas pertanda menyerah. Turut peraturan golongan Hektu yaitu kaum bandit, apabila tiada perlawanan maka pemilik dari barang-barang yang akan dirampasnya itu, tidak boleh dibunuh. Dari dalam hutan pohon Siong, makin banyaklah kawanan penyamun yang keluar. Karena kalah banyak jumlahnya, lama-kelamaan pihak tentara negeri menjadi keteter. Saat itu kawanan penyamun sudah siap hendak membawa pergi kereta barang itu. Sungguh banyak dan brutal, kurang ajar, sekali kawanan penyamun itu. Masakan di siang hari bolong mereka berani merampok. Hem, jika kereta-kereta itu terampas mereka, bukankah pasukan yang menunggu rangsum itu akan mati kelaparan pikir Toan Hikya? Ia duga belasan kereta itu memuat bekal rangsum. Ketika berumur 10 tahun, Toan Hikya pernah ikut ayahnya membantu perjuangan Taishu, setingkat gubernur, Tiosan menjaga kota Suiyang. Dengan metu kepala sendiri kala itulah saksikan bagaimana ngenasnya kawanan serdadu yang kehabisan rangsum. Kesan itu sampai sekarang tak pernah ia lupakan. Aku pun tak mau membunuh kawanan itu, asalku halau pergi, cukuplah pikirnya. Setelah mengambil keputusan, ia lari menghampiri mereka dan berseru lantang. Hai, tengah hari bolong mengapa kalian berani merampas barang orang? Ayuh lekas enyah dan sini. Kawanan penyamun itu tertawa keras. Mereka tak mengacu sama sekali pada seorang bocah seperti Hikya. Hai, kacung yang masih ingusan apa kau mau ikut-ikutan cari perkara bentak mereka dengan serempak? Lekas pulang minta tetek ibumu saja, awas goloku tak bermata, tahu. Kepala penyamun rupanya cukup berpengalaman. Melihat gerakan Tuan Hikya yang gesit tadi, ia terperanjat. Hati-hati bocah itu tak boleh dipandang enteng serunya segera. Belum habis dia memperingatkan kawan-kawannya, Tuan Hikya sudah menerjang ke dalam gelanggang. Tanpa membalas ejekan mereka Tuan Hikya mencabut pedang tinggalan mendiang ayahnya, terus dibolang-balingkan kian kemari. Tering terdengar beberapa kali suara gemerincing. Kejut si kepala penyamun bukan kepalang. Golok, pedang, tombak, sama berhamburan kutung di tanah demi terbentur pedang Tuan Hikya. Mendadak pemimpin penyamun itu timpukan berdering rantai liusing jauhnya untuk menghantam pokiam Tuan Hikya, namun sempat Hikya menghindar dan secepat kilat disambarnya bandul banderingan itu terus disambitkan kembali, terang, tepat sekali bandul itu menghantam bandul yang kedua. Suaranya berderang memecah telinga. Kedua bandul besi melayang. Cepat Hikya menyambuti yang sebuah lagi dengan tangannya kiri, kemudian diiringi dengan gerakan pedang di tangan kanan ia menari-nari lagi. Tering, tering kembali beberapa batang tombak dan golok lawan tergempur kutung. Jika kalian tetap tak mau enyah, jangan salahkan kalau aku melukai orang, pokiamku ini juga tak bermata, awaslah lebih baik kalian lekas menyingkir saja untuk yang kedua kalinya Hikya memberi peringatan. Kepala penyamun itu menahan nafas, serunya dengan nyaring. Baik, terima kasih atas kebaikan saudara. Selama gunung masih menghijau, lain kali kami akan minta pengajaran lagi padamu. Dan sekali memberi komando, kawanan penyamun itu berbondong-bondong pergi. Datangnya cepat perginya pun lekas, persis gelombang laut yang pasang surut, sebentar saja mereka sudah lenyap dari pemandangan. Opsir pasukan tentara bergegas-gegas lantas datang mengaturkan terima kasih kepada Tuan Hikya. Ah, untuk urusan kecil-kecil itu tak usah begitu sungkan, sahut Hikya sembari hendak berlalu. Siawenghiong, kesatria cilik, kau sudah membuat pahala besar, apa tak berminat mendapat hadiah dan pangkat buru-buru? Opsir itu berseru. Acuh tak acuh Hikya menjawab, aku masih kecil-kecil, tak inginkan pangkat. Aku pun tak kekurangan uang, tak butuh hadiah apa-apa, nah, selamat tinggal. Opsir itu tercengang, sesaat kemudian ia acungkan jempolnya berseru memuji, inilah kesatria sejati. A'i, Siawenghiong tunggu dulu, aku belum menanyakan namamu yang mulia dan kemana tujuh aumu. Dengan acuh tak acuh Hikya memberitahukan namanya dan hendak menuju ke Lociu. Opsir itu tertawa gelak-gelak, kami pun kebetulan hendak menuju ke Lociu juga. Kita sama seperjalanan. Ha, ha, Tuan Siawhiap, tahukah kau untuk apa kami pergi ke Lociu ini? Dalam saat ini, kawanan Serdadu sudah mengangkat benderanya yang jatuh tadi. Di situ tersulam huruf, Guipok Chiatok Su Tian. Mana aku tahu sahut Hikya dengan tertawa. Menunjuk ke arah bendera, berkatalah Opsir itu, berkata dengan sejujurnya, kami ini dititahkan Guipok Chiatok Su Tian Tai Chiangkun untuk mengirim bingkisan ke Lociu. Tian Tai Chiangkun itu dahulu adalah bekas Hao Kun Tongteng, panglima, dari An Loxan. Dia dengan Siko, sama-sama menjadi panglima sebawahan dari An Loxan. Keduanya akrab sekali hubungannya. Setelah Siko menakluk pada kerajaan Tong, tak lama kemudian Tian Tai Chiangkun pun menyusul tindakannya. Kini mereka berdua sama menjabat sebagai Chiatok Su. Sekalipun daerah kekuasaannya lebih kecil-kecil dari Siko, tapi beliau terus membentuk pasukannya dan memperkuat perlengkapannya. Dalam hal kekuatan tentara, kini ia lebih kuat dari Siko. Pula Hikya tergetar hatinya, Oh, jadi kalian ini hendak mengantar Lap Jai, bingkisan emas kawin, ke Lociu? Apakah kedua keluarga itu hendak mengikat pernikahan? Benar, Tian Tai Chiangkun hendak menikahkan puterannya yang sulung. Yang menerima bingkisan perkawinan itu, ialah puteri dari Sek Chiatok Su. Mereka akan melangsungkan pernikahan pada nanti bulan muka tanggal 15. Keduanya sahabat karib dan sama-sama menjabat pangkat tinggi, sudah tentu barang-barang bingkisannya berharga mahal. Jika pembesar tinggi mempunyai hajat kerja, kami kaum bawahannya inilah yang lari pontang-panting. Dalam perjalanan, sudah dua kali kami berantam dengan kaum penyamun, kata Opsir itu pula, sungguh tak nyana gerombolan penyamun yang tadi begitu lihainya. Untung mendapat bantuanmu hingga barang bingkisan itu dapat diselamatkan. Jika tidak dapat diselamatkan, ah-ah-ah, mungkin batang kepala kami sudah menggelinding. To'an Siaw Hiap, terangkah kau sekarang, betapa besar pahalamu terhadap Chiatok Su kami itu? Ha, ha, jika kau kepingin kaya raya. Pangkat apa dan hadiah yang bagaimana, asal kau membuka mulut tayu Chiang Kun tentu akan meluluskan. Oho, begitulah kiranya. Semula ku kira kalian ini mengawal rangsum kata Hikya. Tertawa Opsir itu, barang ini lebih penting dari rangsum. Karena kita sama-sama bertujuan ke lociu, itulah bagus-bagus sekali. Diam-diam Hikya Geli, pikirnya. Sudah tentu kamu mengatakan bagus-bagus karena dapat menggunakan aku sebagai tukang kawal dengan gratis. Huh, aku sendiri yang sial, masakah disuruh orang mengantar bingkisan untuk istriku? Tanpa menunggu penyahutan Tuan Hikya lagi, Opsir itu segera suruh orangnya menyediakan kode untuk anak muda itu. Sementara Nu Tuan Hikya baru mengetahui bahwa kereta barang itu semua berjumlah 12 buah. Hektometer, berapa banyak darah dan keringat rakyat yang diperas untuk membeli barang-barang ini? Jika dibelilan rangsum, entah cukup untuk memelihara berapa puluh ribu serdadu pikir Hikya. Dalam perjalanan itu tak henti-hentinya pikiran Hikya melayang. Sekonyong-konyong terdengar suara mendesing, dua batang anak panah yang dilengkapi dengan suitan, melayang keluar dari dalam hutan. Karena ada toan Hikya, Jali Opsir itu jadi besar. Segera ia keluarkan perintah untuk menyusun barisan guna menghadapi musuh. Segerombolan penyamun berkuda segera menerobos keluar dari hutan. Pemimpinnya berwajah putih licin, seorang dari pertengahan umur yang bergaya seperti sastrawan. Melihat jumlah mereka tak banyak, Opsir itu makin congkak. Ia segera menganjurkan toan Hikya, Hektometer, kawanan manusia yang ingin cari mampus itu datang lagi. Toan Xiao Hiap, kali ini sebaiknya kau jangan beri ampun lagi. Paling tidak kau harus basmi benggolan-benggolannya. Tanpa disadari, Hikya keperak kudanya maju menyongsong. Menatap sejenak pada anak muda itu, si kepala penyamun berseru, Apakah, kau tadi yang jual jasa pada kawanan budak itu? Urusan tadi hanya secara kebetulan saja berjumpa kata-kata jual jasa itu sungguh tak tepat. Tolong tanya apa maksud kedatangan si cu ini sahutoan Hikya. Oh begitu. Tapi tahukah kau barang apa yang mereka bawa itu tanya si kepala penyamun pula. Barang bingkisan emas kawin dari Cui Pok Chiatok Su Tian Seng Su untuk si Klo Dilo Chiu, jawab Hikya. Tepat, Tok sudah tahu mengapa kau masih sudi jual jiwa pada Tian Seng Su? Harta benda yang tidak halal ini, setiap orang berhak mengambilnya. Mereka adalah kawanan budak dari Tian Seng Su karena mendapat tugas dan ingin kenaikan pangkat, jadi terpaksa mereka melakukan tugas itu. Tapi kau kepandaianmu cukup tinggi, tentunya seorang enghiong muda, masakan tak mau menghargakan diri dan sudi menjadi budak pembesar bejat? Toan Hikya terkesiap mendengar teguran kepala penyamun yang tajam itu. Dilihatnya di belakang kepala penyamun itu berkibar selembar bendera besar yang bersulam gambar seekor ayam jago yang tengah menengadahkan kepalanya dengan gagahnya. Tergerak hati Toan Hikya. Apakah kalian ini rombongan hohan, orang gagah, dari Gunung Kim Kenya? Tolong tanya, bagaimana kabarnya dengan Shin Chachu? Dan bagaimana pula dengan Tiatai Hiap Tiat Molek? Kenalkah kau tanyanya? Kepala penyamun itu berjangkit kaget, serunya, siapa kau? Ai, dari mana kau peroleh pedangmu itu kiranya ia dapat mengenali pedang pusaka yang dahulu dipakai oleh mendiang ayah Toan Hikya, Toan Kui Chiang. Pokiam ini adalah warisan dari ayahku Sahut Hikya. Kepala penyamun itu makin terperanjat, serunya, jadi kau ini, kau? Tanda petik. Benar, aku adalah putra ayahku. Tak nanti aku mencemarkan nama ayahku, jangan khawatir. Tolong tanya siapakah namamu, Cacu kata Hikya. Berjalan, tak merubah nama, duduk tak mengganti si, Kim Kiam Cheng Long Tu Pahing, ialah aku ini. Dahulu mendiang ayahmu itu seperti saudara sekandung dengan aku. Hai, kiranya tuh siok siok, terimalah hormat siyao tit ini, Hikya sembari memberi hormat. Mendengar percakapan itu, keruan semangat Opsir tadi serasa terbang dibuatnya, buru-buru ia berseru, Toan Xiao Hiap, tolong mintakan kelonggaran bagi kami. Tu Pahing buru-buru mencegah Toan Hikya jangan berlaku begitu sungkan, Kemudian ia bertanya, bagaimana Hyantit hendak menyelesaikan urusan ini? Harap siok siok menanti di samping saja, biarlah siyao tit mewakili untuk menyelesaikan. Hikya yang terus berpaling ke belakang. Menuding dengan pokiamnya, ia berkata kepada si Opsir, Tian Seng Su memeras keringat rakyat untuk membeli barang bingkisan perkawinan ini, Ku rasa kalian tak layak menjual jiwa padanya. Apa yang dikatakan tu siok sioku tadi memang tepat. Harta benda yang tidak halal, setiap orang boleh mengambilnya. Nah sekarang turunkan barang-barang itu. Opsir itu gemetar dan berkata dengan tergagap-gagap Toan Xiao Hiap ini, ini. Tanda petik. Tak usah takut turunkan barang-barang itulah. Telah kumintakan kelonggaran, tak nanti jiwa kalian diganggu. Tuh. Siok siok, orang-orang ini hanya melakukan kewajiban saja, harap kau luluskan permintaanku. Baik, dengan memandangmu kahyantit, aku takkan mengganggu mereka. Hai, mengapa kalian tak mau menerima pengampunan ini, apa masih mau berkelai? Mengapa tak mau menyingkir seru curahing Opsir dan kawanan serdadu itu sudah menyaksikan kelihayan Toan Hikya? Apalagi seorang tokoh macam Kim Kiam Cheng Long Tu Pehing yang namanya tenar di dunia persilatan. Sudah tentu mereka merasa gentar. Ho Han meskipun sudah mengampuni jiwa kami, tapi dengan kehilangan barang antaran itu, masakan nanti sepulangnya di rumah kami masih bisa diberi hidup lagi kata Opsir dengan khawatir. Kalian tak perlu khawatir. Setelah kusuruh kalian turunkan barang-barang antaran itu, sudah tentu akulah yang bertanggung jawab. Jika Tian Seng Su berani melakukan pengejaran, akan kusuruh ia menjadi setan tanpa kepala kata Toan Hikya. Kemudian ia berpaling kepada Tu Pehing. Menjadi orang jangan kepalang tanggung mengantar Buddha harus sampai di setian. Ciu Siok Siok, aku hendak mohon pinjam beberapa perak padamu untuk beramal. Tu Pehing tertawa, ini juga miliknya Tian Seng Su, Hiantit boleh pakai sesukamu. Ia suruh anak buahnya untuk memeriksa kereta-kereta itu, benar juga isinya penuh dengan emas intan yang bernilai. Toan Hikya mengambil sepuluh kong perak, ditumpah di tanah. Pada zaman Ahal Along Tiau uang kas negara itu dijadikan semacam bentuk Goan Po lalu dimasukkan ke dalam kong, Go Chi. Agar mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Kong dibuat dari kayu yang kedua ujungnya berlubang. Sebelah diisi dengan lima puluh buah Goan Po, setiap buah berat sepuluh tel perak, lalu kedua ujungnya ditutup. Dan jadilah sebuah kong. Itu liatlah, semua kong ada capnya. Nyata Tian Seng Su menggunakan uang negara untuk keperluannya sendiri, pakai uang negara untuk hadiah pernikahan, kata Tu Pehing. Hikya suruh seorang anak buah Tu Pehing membuka kong itu, katanya, kau bakal dilepas dari pekerjaan, berarti mangkuk nasimu akan wancur. Hal itu memang pantas disesalkan, tadi telah kuhitung, kalian anak tentara ini semua berjumlah seratus orang. Nah, baik golongan opsir maupun seradadu biasa, masing boleh mengambil lima Goan Po. Dengan uang itu rasanya cukup untuk modal kecil-kecil-kecil-kecilan. Hal itu rasanya lebih berbahagia daripada hidup di bawah tindasan Tian Seng Su. Sekalian seradadu bergurang pun kawanan opsirnya diam-diam menimbang, untuk melawan-lawan, tak mungkinlah, mau tak mau kita harus tunduk juga. Dapat menyelamatkan jiwa itu sudah baik. Apakah omongan anak muda itu dapat dipercaya bahwa Tian Seng Su tak akan mengusut dia, itu urusan besok. Begitulah kawanan seradadu itu setelah menerima uang, lalu mengaturkan terima kasih dan pergi, melihat penyelesaian itu. Tuk Pehing tertawa puas, Hiantit masih muda, tapi dapat bekerja dengan bagus-bagus dan bertindak secara bijaksana, membuat orang kagum. Ah, jangan syok-syok memperoleh begitu. Tapi karena limbung, Siaw Tit telah keliru mengira bingkisan Tian Seng Su sebagai ransum. Aku sungguh menyesal sekali karena telah menyalahi sahabat-sahabat dari Lokling, kata Hikya. Yang menghadang tadi ialah anak buah dari Inma Jontian Macu. Biar nanti ku kirimkan satu bagian kepadanya sekalian menjelaskan salah faham ini. Kau tak perlu cemas ujar Turah Hing Toan Hikya memberi salam pada sekalian tobak dari kim kenya, setelah itu ia menanyakan perihal tiap molek lagi. Ada sebuah kabar girang bagimu, Hiantit, tiap molek bakal menjadi bengku, ketua, dari kaum Lokling, penyamun, kata Pahing. Benarkah? Ai, ia teringat sekarang aku. Suhengku pernah mengatakan ia akan menyerahkan cap dan surat tanda Lokling bengku peninggalan dari Ong Pahetong padanya. Rasanya Suheng tentu sudah mengerjakan hal itu, kata Toan Hikya. Kini barulah Pahing tahu bahwa anak muda itu adalah sute dari Gong Gong Ji. Diam-diam ia membatin, itulah sebabnya maka Toan Hikya begitu lihainya. Cap dan surat pertandaan itu sudah diterima oleh tiap molek. Tapi di samping Tugong Gong Ji pun menyampaikan juga sebuah pesan dari almarhum ayahmu. Adalah karena itu maka tiap molek menjadi ragu-ragu untuk menerima jabatan bengku. Tapi karena keadaan memaksa, jadi terpaksa ia menerimanya juga, demikian Pahing menerangkan. Mengapa tanya Hikya? Marhum ayahmu menyampaikan pesan, bahwa jabatan bengku itu tidak berarti. Sebenarnya tiap molek pun menurut, karena ia sudah tak mau cari permusuhan lagi di kalangan Lokling. Tapi kenyataan setelah ia menolak jabatan itu banyaklah orang yang menginginkannya. Dalam beberapa tahun ini, karena hendak memperebutkan kedudukan bengku, banyak tokoh-tokoh Lokling yang saling gesak-gesukan di samping itu tiap molek selalu diganggu oleh orang-orang yang hendak meminta cap dan surat mandat itu. Sudah tentu ia tak mentah-mentah menyerahkan pada sembarangan orang. Disebabkan hal itu, ia tak dapat menghindari lagi tantangan-tantangan mereka, ah, sungguh runyam. Seorang bawahan dari ayah angkatnya, segera menganjurkan supaya ia terima saja kedudukan bengku itu, beberapa kali ia mengadakan perundingan dengan kami, akhirnya setelah kami desak, ia terpaksa suka menerima kedudukan itu, demikian panjang lebar Pahing menutur. Atas dasar apa kalian memaksa padanya tanya Toan Hik ya? Tupahing menghela nafas, ujarnya, mungkin Hianti tidak mengetahui. Soalnya terletak pada waktu yang makin berlarut-larut, kala itu aku dan almarhum ayahmu mengira setelah pemberontakan An Su, An Lok San Su Sihing, Padam, negara tentu aman. Siapa tahu pembesar-pembesar daerah telah meminta status otonom. Setiap Ciatok Su memperoleh bagian sebuah daerah kekuasaan. Mereka bertindak seolah-olah raja kecil-kecil, warlord, di daerahnya. Keadaan rakyat di daerah-daerah lebih payah dari semula. Karena penderitaannya, rakyat sekalian dipaksa menjadi penyamun. Dari hari ke hari, jugalah mereka bertambah banyak. Kami berpendapat, daripada kedudukan Beng Cu jatuh ke tangan seorang penjahat, lebih baik Tiatmolek saja yang menjabatnya. Setelah bulat sepakat, kami minta Shin Che Chu yang keluar untuk mengundang para orang gagah dari segala aliran di dunia Lok Lim untuk menghadiri permusyaratan besar yang diadakan pada nanti hari Pak Chun di Gurung Kim Kesan. Pada hari itulah nanti kami dengan resmi akan memilih Tiatmolek menjadi Lok Lim Beng Cu. Hari ini baru tanggal 8 bulan 2, jadi masih ada waktu 3 bulan lagi. Mungkin aku dapat menghadiri keramai-ramaian itu kata Hik ya. Hi, jadi sekarang Hiantit tidak ikut kami naik ke Kim Kesan tanya Pahing. Maaf, aku masih ada sedikit urusan yang belum selesai. Nanti saja apabila urusan itu sudah beres, aku tentu akan datang menjenguk sekalian paman, kata Hik ya. Oh, ya, tadika sudah berjanji pada kawanan Opsir untuk memperingatkan Tian Seng Su supaya jangan mengganggu mereka. Ya memang Hiantit harus pergi ke Lok Chiu dulu, tapi urusan itu kan mudah, mengapa perlu memakan waktu sampai hari Pah Chun. Hik ya menerangkan, bahwa selain itu memang ia masih ada lain urusan lagi hendak menjenguk seorang sahabatnya di Lok Chiu, ia berjanji akan berusaha sedapat mungkin untuk menghadiri rapat besar di Kim Kesan nanti. Baik kalau begitu, kata Pahing jika nanti tiba di Lok Chiu, tolong Hiantit cari berita bila mana Siko hendak mengirimkan barang-barang bingkisan kawin itu. Biar kita nanti menggasaknya lagi. Di Lok Chiu kami pun mempunyai orang. Hiantit boleh mencari orang itu. Begitu sudah mendapat berita, Hiantit boleh suruh dia menyampaikan pada kami. Habis berkata, Pahing menyerahkan sebuah alamat pada Hik ya dan memberitahukan tentang kode pengenal. Ternyata informant, colok, Kim Kesan yang ditempatkan di Lok Chiu itu bernama Tio Pah Liong. Sebenarnya ia adalah Ho Pang Chiu, wakil ketua, dari kaum Kepang di Lok Chiu. Begitulah Toan Hik ya segera ambil selamat berpisah dengan rombongan Tio Pahing, lalu bergegas-gegas menuju ke Lok Chiu. Setibanya di kota itu ia langsung menuju ke tempat Tio Pah Liong dan tinggal di situ. Tio Pah Liong lama tinggal di kota Lok Chiu. Sehari suntuk ia ajak Hik ya putar kayuh di dalam kota serta meninjau letak tempat kediaman Chiatok Su Siko. Besok malamnya Toan Hik ya berganti pakaian ya heng ih, pakaian ringkas peranti berjalanan malam, lalu menuju ke gedung Chiatok Su. Sudah tentu kepada Tio Pah Liong ia hanya mengatakan hendak menyirapi berita tentang pengiriman bingkisan kawin Siko dan tak mau menerangkan kalau sekalian hendak menyelidiki keadaan tunangannya. Tepat di kala Toan Hik ya masuk ke dalam gedung Chiatok Su, kala itu Siko tengah bertengkar mulut dengan istrinya. Dalam kamar rahasia, pertengkaran itu mengenai utusan perkawinan putri mereka. Istri Siko itu telah menerima pesan terakhir dari mendiang Ibu Hang Sian, sewaktu Ibu kandung nona itu hendak menutup meta. Ibu Hang Sian itu telah memberikan dua pesan, pertama supaya mengasuh putrinya dengan baik, kedua supaya Hang Sian itu dijodohkan pada putra keluarga Toan yang semenjak kecil-kecil sudah ditunangkan. Sebenarnya Sik Hu Jin, istri Siko, beberapa kali bermaksud hendak memberitahukan Hang Sian tentang asal-usulnya tapi dikarenakan takut kepada Seng Suami jadi hal itu tetap masih disimpan dalam hatinya saja. Tapi kini urusan sudah memuncak, kabarnya Tian Seng Su sudah suruh orang-orangnya mengirim bingkisan. Karena cemas dan gelisah, nyonya itu menjadi nekat. Ia ajak suaminya bercek-cok. Semenjak lahir ayah Bunda Hang Sian sudah menetapkan perjodohannya dengan putra Toan Kui Chiang. Kini mengapa kau hendak menikahkan pada lain orang demikian Sik Hu Jin menegur suaminya. Orang tua Hang Sian kan sudah menutup meta, pun Toan Kui Chiang juga sudah gugur dalam perperangan. Jika kau tak bilang siapa yang tahu perjodohan Hang Sian dengan keluarga Toan itu sahut Siko. Si Hu Jin membantah, jadi orang harus mempunyai Liang Sim, Nurani, Pempo dulu Toan Kui Chiang pernah menolong seisi rumah keluargamu. Sebaliknya kini aku hendak menyerahkan menantunya pada lain orang. Coba tanyalah pada perasaan hatimu sendiri. Dan lagi cobalah renungkan, ayah Hang Sian. Su Yi Ji, adalah seorang Chen Su, Chen Dukia, yang termasyur. Kala itu ia dicelakai oleh An Lok San dan ditangkapnya. Sekalipun pada masa itu kau dan Tian Seng Su hanya melakukan tugas sebagai orang bawahan An Lok San, tapi perbuatanmu itu sungguh menyakiti keluarga Su. Diam bentak Siko dengan gusarnya. Apakah kau hendak menceritakan kejadian itu pada Hang Sian agar anak itu memusuhi aku? Kata Siko Jin, mana aku mempunyai pikiran begitu. Aku hanya memikirkan. Lagi-lagi Siko memutus omongan istrinya, sekalipun aku dianggap berdosa terhadap keluarga Su tapi aku telah merawat anak istrinya dan sekarang mengusahakan supaya anaknya dapat jodoh yang baik. Seorang turunan keluarga yang keadaannya seratus kali lebih baik diri keluarga Toan. Masakah arwah Sui Ji takkan merasa berbahagia di alam baka? Sikomasi khawatir istrinya akan membocorkan rahasia itu. Maka ia segera berganti sikap bahasanya, dari menger tak menjadi ramah membujuk. Soalnya bukan begitulah, sanggah Cik Hu Jin, Lu Hu Jin tinggal di rumah kita ini hanya sebagai mak inang, wanita yang memberikan air susunya. Sampai pada ajalnya, ia tetap tak dapat mengenalkan diri pada anaknya. Jika kita sampai mengingkari pesannya, ia tentu tak dapat mengasuh dengan tenteram di alam baka. Ya, selain itu, dahulu ketika hendak membasmi An Lok San, semuanya ialah yang merencanakan, hingga anak buah An Lok San berontak dan puterannya saling bunuh-membunuh sendiri. Dalam hal mencapai pangkat siatok Su yang kau peroleh sekarang ini ia mempunyai adil juga. Suami istri Toan itu melepaskan budi besar sekali kepada kita, sekarang adalah saatnya kau harus membalesnya. Turut pendapatku, batalkan saja pernikahan dengan keluarga Tian itu. Muka Siko sebentar merah sebentar pucat. Dengan kertak gigi ia menggeram, kau hanya tahu soal balas budi saja tapi tak mengenalkan soal lain yang teramat penting. Jika Hong Sian tidak jadi dinikahkan dengan keluarga Toan, jiwaku pun sukar diperhatikan. Sik Hu Jin tan tak kaget, serunya, masakah sampai begitu? Tian Chiang Kun adalah sahabat baikmu, masakah karena batal berbesan lantas membunuh kau? Dan kau toh bukan seorang panglima yang tak berberdaya. Huh, kau seorang wanita masakah mengerti urusan negara? Tian Seng Su itu mempunyai cita-cita hendak mencaplok daerah Lok Chiu. Sudah lama dia mengandung cita-cita itu. Pada tahun-tahun belakangan ini dia terserang penyakit jatok Hang, demam panas. Setiap musim panas tiba tentu kambuh. Ia mempunyai penyakit jatok Hang apa hubungannya dengan urusan negara tukas Sik Hu Jin. Ah, Hu Jin kau tak tahukah, kata Siko. Karena tersiksa dengan penyakitnya itu ia lantas timbul ingatan hendak merampas daerah kita sini. Ada orang memberitahukan padaku ia sering bilang kepada orang bahwa daerah Gui Chiu itu terlalu panas sekali, makanya ia bermaksud hendak pindah ke wilayah Soateng yang lebih nyaman iklimnya. Soateng adalah wilayah provinsi dan ibu kutanya ialah Lok Chiu kita ini. Ah, itu hanya suatu alasan belaka, kata Sik Hu Jin. Benar, tapi dikarenakan ia mengandung cita-cita begitu, tidak dengan alasan tadipun ia bisa cari alasan lain. Ya, telah ku selidiki betul-betul. Dalam beberapa tahun terakhir ini ia sudah mengumpulkan anak tentara sebanyak 3.000 orang. Dengan pasukan yang diberi nama Gwe Tokun itu ia hendak menyerang kita. Ha, makanya kau lantas serahkan Hang Sian, supaya ia jinek dan batalkan rencananya. Tapi kalau memangnya ia mempunyai nafsu jahat iu, sekalipun sudah terikat famili, masakah ia tidak melaksanakannya tanya Sik Hu Jin. Kalau sudah menjadi famili, masakah ia tidak merasa riku? Dan lagi selama ini kita perlakukan Hang Sian sebagai anak kandung sendiri, setelah menjadi anggota keluarga Tian masakah ia takkan melindungi kita? Ia bukannya seorang gadis biasa. Ya, mengertilah aku, Tukas Sik Hu Jin, kau mau jadikan Hang Sian sebagai orangmu dalam keluarga Tian, makanya kau begitu ketakutan kalau aku sampai membocorkan rahasianya. Tentunya kau khawatir kalau ia tahu kau bukan ayah kandungnya lalu tak mau mati-matian membelamu. Memang begigut, tapi aku pun tak mau seratus persen mengandalkan pada budak perempuan itu kata Siko. Di samping itu aku pun bermaksud hendak mengikat pernikahan dengan Leng Hao Chiang, Chia Tok Su dari Hua Chiu. Dengan pernikahan segitiga itu rasanya keamanan masing-masing dapat terjamin. Sayang anak perempuan dari Leng Hao Chiang dan anak lelaki kita masih kecil-kecil, jadi urusan pernikahan ini harus menunggu dulu. Sekarang yang paling perlu, kita harus lekas menjadikan pernikahan Hang Sian dengan keluarga Tian itu. Sik Hu Jin menghela nafas, ujarnya, kini kau menjabat kedudukan sebagai pembesar tinggi, suatu peruntungan yang tak sembarang orang dapat menikmati, tapi kenyataan, kau selalu hidup dalam kegelisahan, hari-hari kau lewatkan dengan penuh kekhawatiran. Itu artinya percuma saja. Turut pendapatku, lebih baik kau minta pensiun saja pulang ke kampung halaman. Tian Seng Su mau mencaplok daerah Soarang atau tidak, biarkan sajalah. Pernikahan ini, tetap kita batalkan. Pikiran wanita yang cupat teriak Siko dengan marahnya, dengan susah payahku rebut kedudukan Chia Tok Su ini, sekarang kau mau suruh aku lepaskan kedudukan ini untuk orang lain. Hektometer, hektometer, tanpa pangkat dan nama apa bisa mendapat kekayaan? Tapi bagaimana kau hendak mempertanggungjawabkan apn bila kelak putera Toan Kui Chiang bertanya padamu? Ingat, Toan Kui Chiang pun pernah melepas budi besar kepadamu. Dan urusan ini lambat atau laun tentu tak dapat mengelabui Hang Sian biarpun aku tak bilang, kelak jika putera Toan Kui Chiang datang kemari, dia tentu akan mengatakannya juga. Dan bila Hang Sian sudah mengetahui, ia tentu akan mengutuk kau. Air muka Siko menjadi gelap, hawa pembunuhan merangsangnya. Dengan kerasia berseru, jika bocah dari keluarga Toan itu berani datang kemari menanyakan hal itu, tentu akan kubunuhnya. Kejut Sik Hu Jin bukan kepalang, serunya, Chiang Kun itu melanggar peri kemanusiaan. Apa yang ku lakukan ini barulah benar-benar memikirkan kepentingan anak kita. Persetan dengan peri kemanusiaan segala sahut Siko dengan gusar. Aku berbuat demi kepentingan anak kita. Kau hendak bunuh bakal suaminya, apakah hal itu kau anggap memikirkan kepentingan anak sahut Sik Hu Jin? Siko tei tawa ejeknya, kau hanya memandang Toan Kui Chiang itu seorang baik kau tak meneliti bagaimana asal keturunannya. Semasa hidupnya orang-orang menyebutnya sebagai Toan Tai Hiap kata Sik Hu Jin. Berapakah harganya sebutan Tai Hiap itu perkatanya Siko megejek. Tai Hiap atau Siow Hiap hanya merk kosong yang diberikan oleh orang persilatan saja. Paling-paling mereka itu hanyalah bangsa manusia yang bergelandangan di dunia persilatan. Jangan kau memandang begitu rendah pada Toan Tai Hiap. Taruh kata kau lupakan budinya, tapi kau seharusnya ingat bahwa ia pernah membantu Tio San. Mempertahankan kota Sui Yang, jadi ia seorang yang berjasa kepada negara nyonya itu tetap tak mau kalah bicara. Siko tertawa, katanya, Ai, Hu Jin mengapa kau begitu kolot? Dalam zaman kacau begini, siapa yang dapat merebut nama dan kekayaan, itulah yang disebut orang gagu. Apa itu segala macam teori kosong tentang Tiong Gi, kesetiaan dan kebajikan? Apa sih yang dikata kejujuran? Tio San seorang pembesar yang setia, tapi buktinya sampai sekarang ia tak lebih hanya menjabat sebagai Tai Siu dari kota Sui Yang saja. Sejak menakluk pada kerajaan Tong, aku belum pernah menghadapi pertempuran besar, tapi aku tahu apa yang harus ku perbuat. Ku perjuangkan daerah kekuasaan, ku kumpulkan anak buah tentaraku, hasilnya kini aku dapat menjabat sebagai Chia Tok Su. Untuk sesaat Sik Hu Jin tak dapat menjawab, dengan berserigirang Siko lanjutkan ocehanannya, anggap sajalah Toan Kui Chiang itu benar seorang Tai Hiap yang gagah dan setia kepada negara, ya, tetapi bagaimana seorang Tai Hiap dapat menandingi kedudukan Tian Seng Su sebagai Chia Tok Su itu? Apalagi Toan Kui Chiang itu toh sudah meninggal, jangan-jangan putranya yang tiada beribu bapak itu sudah jadi seorang gelandangan. Hektometer, hektometer, kita tidak menjodohkan putri kita dengan putra seorang Chia Tok Su, masakah kita malah memberikannya kepada seorang bocah gelandangan? Hektometer, hektometer, jika ia berani datang kemari, ia demi untuk kepentingan anak kita, terpaksaku bunuh dia nanti. Karena dirangsang oleh kemarahan tapi takut, sesaat Sik Hu Jin tak dapat membantah kata-kata suaminya itu. Ia hanya mengerutup panjang pendek, Aichi Yang Kun, karena matamu silau pada harta kekayaan dan gila pangkat, lalu kau menghina pada orang. Tapi ku rasa sifat anak kita itu tak seperti perangainmu. Mendadak Siko tertawa gelak-gelak, katanya kemudian. Sampai saat ini ia tetap menganggap aku sebagai ayahnya. Sendiri, apa yang ku perintahkan, ia turut. Apa kau katakan ia tak berperangai seperti aku? Jika tak percaya, biarlah sekarang ku panggilnya kemari, biar ku suruh ia mencaci maki Tuan Kui Chiang agar kau dapat mendengarnya. Begitulah Siko bergirang bukan kepalang karena merasa dapat menundukan seng istri. Sudah tentu ia tak duga sama sekali, bahwa yang dimakinya sebagai bocah gelandangan putera Tuan Kui Chiang yang bernama Tuan Hikya itu, sebenarnya pada saat itu berada di luar jendela kamarnya. Tapi Tuan Hikya pun tak mendengar seluruh percakapan suami istri itu. Ia agak terlambat datangnya, jadi hanya dapat mendengar sebagian, yakni ketika Siko memaki kalang kabut pada mendiang ayahnya. Tapi hal itu cukup membuat Tuan Hikya naik pitam, hampir saja ia menerjang masuk, tapi syukur pikiran jernih dapat menguasai dirinya, tak ada gunanya juga kubunuh dia. Mengingat ia adalah ayah angkat suya BWE, untuk sementara ini biarlah kuampuni jiwanya, coba saja bagaimana ia nanti di kemudian hari. Memang sudah lazimlah kalau kaum pembesar negeri itu tentu korup dan mementingkan diri sendiri mana aku dapat membunuh mereka yang berjumlah begitu banyak. Semasa hidupnya mendiang ayahku juga tak suka mendendam. Dengan segala lapang hati beliau telah menolong keluarga Siko. Aku hendak meneladani keperibadian ayah itu, tak bolehlah aku berlaku sempit dada. Memikir sampai di sini, redalah kemarahan Tuan Hikya. Tapi pada lain saat ia menimang pula, tadi ia katakan kalau yak BWE itu perangainya serupa dengan dia benarkah ini. Ai, celaka, siapa yang dekat gincu tentu merah, yang dekat tinta tentu menjadi hitam. Dia suha oleh seorang ayah begitu macam mungkin yak BWE akan memandang rendah padaku seorang bocah gelandangan ini. Memang benarlah ia sekarang adalah puteri dari seorang Ciatokcu. Untuk menjaga kehormatan. Sudah selayaknya kalau menikah dengan putera seorang Ciatokcu juga. Tiba pada dugaan semacam itu, perasaan Tuan Hikya makin bertambah satu beban kegelisahan. Dengan susah payahku datang kemari untuk mencarinya. Jika ia sampai memicinkan mata, menjebikan bibir, memandang sebelah mata padaku dan mendam perat aku dengan getas, bukankah diriku ini seperti dibanting ke dalam jurang kehinaan? Pikiran anak muda itu makin melayang jauh. Ia membayangkan bagaimana tunangannya itu tiba-tiba muncul di hadapannya dengan tingkah laku yang congkak sembari bercekak pinggang. Gadis itu memakinya, Hah, bocah gelandangan dari mana? Mengapa berani mati merangkai cerita kalau aku ini tunangannya sejak kecil-kecil ini? Hektometer, masakan bocah gelandangan seperti macamu itu layak menjadi suamiku? Tiba-tiba lamunan toan Hikya itu tersentak berbuyar oleh seruan si Kaujin yang memanggil Hang Sian. Bagus-bagus, lebih baik kuikuti Buddha itu ke tempat yak BWE. Bagaimana keadaannya? Hektometer, jika benar karena salah asuhan dan kini ia mewarisi perangai jahat seperti Siko maka aku pun tak akan menghiraukannya lagi. Ia lebih baik begini pikir Hikya. Benar ilmu ginkangnya belum memadai. Suhengnya yang dapat muncul lenyap seperti bayangan saja, namun ia pun sudah dapat mencapai tingkatan cepat laksana angin. Demikian diam-diam ia menguntit Buddha perempuan itu, siapa sudah tentu tak merasa dikuntit. Di sebuah kamar yang indah, berhentilah Buddha itu. Di dalam kamar itu memancarkan sinar penerangan. Pada kain jendela, tampaklah sesosok bayangan dari seorang gadis. Hati toan. Hikya menjadi dak dikduk, berdebar-debar tak keruan. Untuk pertama kali itulah ia bakal melihat wajah sang tunangan. Dengan gunakan ginkang, Hikya berindap-indap melesat ke belakang jendela dan bersembunyi di dalam semak-semak pohon. Ia menginap di celah kain gordin jendela yang setengah tersingkap itu dan, duhai, matanya segera tertumbuk pada seorang nona yang amat cantik dalam pakaiannya. Yauk serba menyedapkan. Tapi yang mengherankan, wajah nona jelita suam muram seperti tertutup oleh awan kedukaan. Tangan nona itu sedang menggenggam sebuah tusuk kundai kemala yang bentuknya sedupa benar dengan kepunyaannya. Jantung toan Hikya mendebar keras, pikirnya, mengapa ia menghadapi tusuk koadai kemala itu dengan mernung? Apakah ia sudah mengetahui tentang riwayat tusuk kundai itu? Saat itu terdengar mulut si jelita berkata seorang diri, Ai, aneh, mengapa mama suruh aku mengeluarkan tusuk kundai ini dan selanjutnya suruh aku memakainya terus, tak boleh ditanggalkan lagi. Dan mengapa ia mengucurkan air matu di hadapan tusuk kundai ini? Apakah ia tetap terkenang akan luma? Ya memang luma selalu meninggalkan kesan pada kita, bukanlah ia hanya seorang mak inang saja? Kenapa mama memandang tinggi pada barang peninggalan luma? Walaupun kata-katanya itu diucapkan dengan pelahan namun dapatlah toan Hikya mendengarnya dengan jelas. Oh, kiranya benar seorang ona angkuh dan suka memandang rendah pada lain orang, demikian pikirnya. Sudah tentu apa yang dinilai toan Hikya itu hanya apa yang dilihatnya saja. Padahal Heng Sian itu memperlakukan anak inangnya itu sebagai ibunya, walaupun ia tak tahu bahwa sebenarnya memang wanita itu adalah ibu kandungnya sendiri. Tiba-tiba pintu kamar diketuk oleh bujang perempuan tadi. Apakah itu Junbewe? Mengapa malam datang kemari tegur si nona? Sambil melangkah masuk, budak itu berkata, Nona, kau ini benar-benar seorang yang menghargai kecintaan, luma sudah meninggal beberapa tahun, tapi kau masih mengenangkannya. Apakah kau sedih melihat tusuk kundai peninggalannya itu? Ah, sudahlah, baik nona jangan bersedih aku membawa kabar gerang bagimu. Mulutnya menghibur, tapi anehnya tiba-tiba budak itu tampak muram wajahnya sendiri. Ia menghela nafas, kemudian berkata lagi, Ah, jika luma masih hidup, ia tentu akan gerang sekali. Heng Sian tertegun, ujarnya. Jangan mengoceh tak keruan kau. Mengapa kau katakan aku akan gerang? Budak itu tertawa, Ai, nona masih belum mengetahui bahwa bingkisan orang sudah rampas di dalam perjalanan. Bingkisan apa seru Heng Sian? Jilid satu hal 49 sampai 50 robek. Dengan siapa kau datang kemari ini, mengapa tak suruh dia masuk? Ternyata karena getaran seng hati, tanpa sadar Hikya telah menyentuh tangkai bunga hingga mengeluarkan suara berkereskan. Budak itu tersentak heran, Jawabnya, hanya aku seorang diri, masakan bawah kawan? Belum habis kata-kata bujang itu, Heng Sian sudah mendorong daun jendela dan sebat sekali dia sudah loncat keluar. Hai siapakah yang bersembunyi di situ bentaknya? Karena sudah tepergok. Tuan Hikya pun tak mau men sembunyi lagi. Ia loncat keluar dari semak pohon lalu berkata dengan mengejek, Ku haturkan selamat pada nona yang akan mendapat jodoh seorang baik-baik. Tapi ku kuatir ayah bundamu yang berada di dalam baka itu, akan berduka hatinya. Mendada ada seorang pemuda tak dikenal berdiri di hadapannya, kejut Heng Sian bukan kepalang buru-buru ia cabut pedangnya dan membentak, Apa katamu? Siapa kau ini? Mengapa tengah malam buta berani menyelundup masuk kemari? Rasanya kau ini tentu bukan orang baik-baik, bukan bangsa tentu pencuri. Tuan Hikya tertawa lebar, sahutnya, Aku bukan orang baik-baik, bukan penjahat tentu pencuri. Hah aluaskanlah hatimu memaki dengan kata-kata apa saja. Nah, biar ku beritahukan padamu, aku ini putra dari Tuan Kui Chiang. Sepasang alis Heng Sian berjungkat lalu mendamperat lagi. Hah, benar, bukan orang baik-baik. Maling kecil-kecil, lihat pedangku. Bagus-bagus, menyebut diriku maling kecil-kecil, maling kecil-kecil lebih buruk lagi dari gelandangan kecil-kecil, pikir Hikya sembari menghindar. Berturut-turut ia menghindari tiga kali serangan pedang, setelah itu baru menegur. Nona besar, mengapa kau mengecap diriku sebagai seorang penjahat? Hong Sian tertawa dingin, menyahut, naga tentu beranak naga, dan burung Hong tentu beranak burung Hong. Anak perampok kemana parannya lagi? Marahlah Tuan Hikya dengan hinaan itu. Kau menghina aku itu masih mending, tapi kau berani juga memaki orang tuamu, kau punya hektometer, memaki ayahku. Hampir saja mulutnya mengatakan kau punya mertua. Untung ia teringat agar lebih baik jangan mengatakan hal itu dulu. Hong Siam pun gusar, pikirnya, bangsat kecil-kecil ini benar-benar kurang ajar, masakan arwah ayahnya seorang perampok dijadikan orang tuaku, seketika ia berseru makin bernapsu, menteri pemberontak, anak perampok, tidak layakkah dimaki? Tetap akan kemaki ayahmu pejahat itu, nah, kau apa? Sudah tentu Tuan Hikya tak mengetahui mengapa Hang Siam memaki ayahnya perampok dan dirinya sebagai keturunan penjahat itu. Padahal bukan tak ada sebabnya Hang Siam berbuat begitu. Itulah Siko yang menjadi gara-garanya. Khawatir keluarganya Tuan akan mengutus orang untuk menarik janji pernikahan dengan Hang Siam, maka Siko lantas merangkai cerita. Kepada putrinya Siko sering menceritakan tentang kejadian-jadian di dunia persilatan. Ia katakan Tuan Kui Chiang itu seorang penjahat yang ganas, kemudian dapat ditangkap oleh tentara negara dan dihukum mati. Sik Hujin karena takut akan suaminya, jadi tak pernah menyebut-nyebut nama Tuan Kui Chiang dihadapan putrinya itu. Jadi dalam pengetahuan Hang Siam, Tuan Kui Chiang itu adalah tokoh jahat seperti apa yang digambarkan Siko sudah tentu terhadap seng ayah itu, Hang Siam tak ada alasan untuk tak mempercayainya. Saking gusarnya panca indera Tuan Hik ya seperti mengeluarkan asap. Jika masih memaki lagi, tentu ku tampar mulutmu bentaknya sembari secepat kilat merapat maju, terus ulurkan tangannya ke muka si Nona. Hang Siam terperanjat. Ia bermaksud menarik pedangnya untuk menghalau tapi sudah tak keburu. Untung Tuan Hik ya tiba-tiba merubah ingatannya. Pikirnya, ah tidak boleh. Walaupun ia belum menikah padaku, tapi ia sudah dijodohkan menjadi istriku. Sebelum janji perjodohan itu dibatalkan, turut kesopanan aku tak boleh memukulnya. Apalagi aku tak boleh dipengaruhi oleh nafsu amarah seketika lantas melupakan hubungan akrab dari keluarga Tuan dan Su pada masa yang lampau. Ternyata ilmu silat Hang Siam pun tidak lemah. Hanya sekejap saja Tuan Hik ya ragu-ragu tadi Hang Siam sudah lantas menyabat tangan si anak muda. Jika Tuan Hik ya tak cepat-cepat menarik tangannya, jarinya tentu sudah terpapas kutung. Bermula karena melihat orang hanya bertangan kosong saja Hang Siam hanya bermaksud akan meringkusnya saja untuk diserahkan kepada ayahnya. Tapi setelah tadi hampir saja ia termakan tamparan si anak muda dan malu menjadi gusar. Pikirnya, ha, anak perampok ini lihai juga. Ah, tolol benar aku ini mengapa akan memberi kelonggaran pada bangsa penjahat. Jika tak ku beri hajaran, seumur hidup aku tak dapat mencuci hinaan tadi. Hang Siam mewarisi ilmu pedang dari Biao Hui sini. Dalam gusarnya Hang Siam mainkan pedangnya dengan gentar untuk mengarah jalan darah yang berbahaya dari si anak muda. Benar ilmu Gin Kang Tuan Hik ya cukup sempurna tapi dengan gunakan ilmu Gong Chiu Ji Pek Jim, dengan tangan kosong merampas senjata, ia tetap tak mampu merebut pedang Cheng Kong Kiam Hang Siam. Paling-paling Tuan Hik ya hunya dapat menjaga diri agar jangan sampai termakan pedang saja. Seperti diketahui, sebenarnya anak muda itu mempunyai ribuan kata hendak diucapkan di hadapan jelita itu, termasuk keputusannya yang datangnya secara tiba-tiba yakni hendak membatalkan saja janji perjodohan itu. Tapi berhadapan dengan si nona yang seperti tengah kesurupan setan itu, mana ia mempunyai kesempatan untuk bicara. Pada saat itu mendadak Tuan Hik ya balikan tubuh sambil kebatkan lengan bajunya. Seret, Hang Siam berhasil memapas secarik lengan baju si anak muda tapi pedangnya. Segera tergubat oleh lengan baju lawan. Dicobanya untuk menarik, tapi tak berhasil. Tuan Hik ya menghela nafas longgar, kemudian tertawa gelak-gelak. Nona kau keliru. Sebenarnya Hang Siam sudah khawatir, kalau-kalau si anak muda akan balas memukul, maka ia pun menjadi tertegung demi anak muda itu hanya mulutnya saja yang berkata-kata. Sebagaimana kesalahanku serunya? Turut ucapanmu itu tadi, air tentu mengalir ke bawah hartinya bagaimana orang tuanya tentu bagaimana itu pula anaknya. Dalil itu salah. Dirimu sendiri itu, menjadi bukti yang nyata kata Hik ya. Sudah tentu Hang Siam tersentak heran, tanyanya. Apa maksud kata-katamu itu? Ayah kandungmu sendiri adalah seorang manusia terpelajar, gagah perkasa dan arif bijaksana. Bahkan seorang lelaki jantan yang pantang perbuatan haram, tak gentar menghadapi ancaman, seorang berhati lurus dan mulia. Kau adalah putrinya, tapi mengapa sedikitpun kau tak mewarisi sifat-sifatnya yang mulia itu? Setelah diangkat menjadi panglima daerah Siko mempunyai kekuasaan besar. Sejak itu dirinya seolah-olah dipagari oleh orang-orang yang pandai menjilat. Sampai Hang Siam sendiri sudah merasa jemuh mendengar puji sanjung dari kawanan penjilat itu. Tapi selama itu, tak pernah ia mendengar ada orang yang memuji-muji seperti apa yang diucapkan Toan Hik ya itu. Ayahku seorang bu, militer, ia jarang sekali membaca buku. Pelajaran ilmu surat dan syair yang ku pelajari di waktu kecil-kecil, adalah luma yang mengajarkan padaku. Sebagai seorang cia toksu, setiap hari ayah sibuk dengan urusan kantor, jadi tak dapat mengenal segala filsafat budi pekerti kata-kata pujiannya tadi, tak tepat bagi ayah pikir Hang Siam. Tapi dalam pada itu diam-diam ia terperanjat melihat tutur kata si penjahat kecil-kecil itu. Tanpa disadari ia bertanya, turut katamu tadi aku ini tak sepadan dengan ayahku, habis dalam pandanganmu, bagaimanakah diriku ini? Kau, ai, kau sudah diracuni siku. Turut pengelihatanku, kau sudah berubah menjadi seorang siau jin yang tamak kekayaan. Kalau tidak tak nanti kau berpeluk tangan menunggu jadi menantu seorang cia toksu, pula tak nanti kau memaki aku sebagai maling kecil-kecil jawab Toan Hik ya. Selebar muka Hang Siam merah padam dibuatnya. Dengan gusarnya ia menyemprot belicaramu ini pagi hitam sore putih. Baru saja mulutmu memuji ayah, kini lidahmu sudah berganti nada memakinya. Memang benar, yang kupuji itu ialah ayah kandungmu yang asli dan yang kemaki ialah si siku. Bukankah tadi kau memaki ayahku? Kau memaki ayahku sebagai menteri pemberontak dan perampok. Padahal seharusnya kata-kata itu adalah buat siku. Dia pernah bertekuk lutut menghamba pada Anlok San dan lagi ia justru berasal dari kalangan Lok Lim. Marah Hang Siam tak dapat dikendalikan lagi. Tak tunggu si anak muda menghabiskan kata-katanya, ia sudah mengdamperat. Ngaco belu. Kalau bukan gila, tentulah kau memang sengaja hendak menghina kami ayah dan anak. Lihat pedangku. Dan sekali gertakan pedangnya dari libatan lengan baju ia lantas menusuk. Toan Hikya menghindar lagi, serunya lantang. Apakah kau masih tak jelas? Kau wakui seorang penjahat sebagai ayah. Jika kau masih begitu lindung, ayah bundamu yang sudah meninggal itu tentu dapat meram di alam baka. Dengan ucapan itu sudah dua kali Toan Hikya memperingatkan Hang Siam kalau ayah bundanya sudah meninggal. Pertama kali ketika ia memergoki Toan Hikya bersembunyi di luar kamar. Mungkin karena terkejut melihat seorang asing muncul dengan tiba-tiba. Hang Siam buru-buru mencabut pedang dan tak menghiraukan kata-kata anak muda itu. Tapi untuk ucapan Toan Hikya yang terakhir ini, benar ia mendengarnya dengan jelas. Hatinya tergetar malu gusar dan heran. Sambil menusuk, ia memaki, kurang ajar, dah mengaku penjahat sebagai ayahmu. Sudah tentu Hang Siam tak percaya. Dalam gusarnya, ia putar pedangnya makin gencar. Oleh karena sibuk melayani, jadi Toan Hikya tak sempat bicara lagi. Sekonyong-konyong terdengar suara Siko mementak, Hai, siapa itu? Berani mati menyelundup ke dalam gedung Ciatok Sus ini? Kiranya karena sampai sekian lama Hang Siam tak datang, Siko lantas lari menjenguknya. Demi melihat Hang Siam menghunus senjata dan tengah bertempur dengan seorang asing, kejutnya bukan kepalang. Yah, lekas kemarilah. Ini ada seorang gila yang mengaku sebagai anaknya Toan Kui Chi yang seru Hang Siam. Bersirap darah di dada Siko demi mendengar seruan puterinya itu. Sebenarnya ia juga seorang jago pedang, tapi dalam beberapa tahun ini sesudah hidup mewah ia malas berlatih, jadi kepandainya pun berkurang banyak. Dengan tergopoh-gopoh ia segera cabut pedangnya, tapi tak berani maju, melainkan berteriak-teriak memanggil orangnya. Toan Hikya tertawa, Hai jangan ribut-ribut, ini dia orangnya sudah datang. Tiba-tiba anak muda itu berputar tubuh terus lari menghampiri Siko, Hang Siam mengejarnya dan menyerangkan pedangnya sampai tiga kali tapi sia-sia. Gerakan Toan Hikya teramat gesitnya. Dalam sekejap saja ia sudah tinggalkannya pula Hang Siam di belakang terus menyerang ke arah Siko. Siko menangkis sembarimen mundur. Sebenarnya jika ia beranikan diri, paling tidak ia tentu dapat bertahan sampai sepuluhan jurus dan saat itu Hang Siam tentu sudah menyusul datang. Tapi dikarenakan belum-belum ia sudah pecahnya lininya, permainan pedangnya menjadi kacau. Hendak melarikan diri. Hektometer, jangan harap ia dapat lolos dari terjangan Toan Hikya. Tapi baru ia hendak menggerakkan pedang, Toan Hikya sudah mendahului mencengkeram Siko lengannya terus dipencetnya. Si Tai Chiangkun, bukankah kau menyatakan membunuh aku? Mengapa sekarang tak lekas-lekas turun tangan Tanya Hikya dengan nada dingin? Dipencet Sikunya, seketika Siko rasakan separuh tubuhnya menjadi linuk kesemutan. Dengan nada gemeter ia meratap ia, aku mengaku bersalah. Toan Toan Kongcu, ampunilah jiwaku. Toan Hikya merampas pedang Chiatok Su itu, lalu meludahinya, Cis, kau manusia hinah dine yang lupa budi kebaikan, membunuhmu pun hanya memikin kotor tanganku saja maki Hikya sembari memberi persen beberapa kali tamparan ke muka pembesar itu. Saat itu Hang Sian sudah tiba. Demi melihat ayahnya diperlakukan begitu, marahnya bukan main. Ia njot tubuhnya melesat ke muka dan mendamprat. Maling kecil-kecil, aku akan mengadu jiwa denganmu. Sebenarnya setelah menampar Siko, kemarahan Toan Hikya sudah tersirap. Tapi demi dimakisi Nona, amarahnya timbul lagi, ia pun balas mendampratnya. Baik, aku takkan. Peduli lagi kau anggap seorang penjahat menjadi ayahmu. Aku seorang maling kecil-kecil dan kau seorang Nona terhormat. Sejak ini jangan kau pedulikan aku dan kau pun tak menghiraukan aku lagi. Setelah membuang pedang Siko, anak muda ini njot tubuhnya melayang melampau pagar tembok. Pedang Siko tadi menancap pada sebuah batu di tepi empang, tangkainya tak henti-hentinya bergoncang. Hong Sian tersentak kaget buru-buru ia memburu ke tempat ayahnya, Yah, kau bagaimana? Tapi mendadak Siko menjerit satu kali lalu roboh ke tanah. Hong Sian tergopoh-gopoh mengangkatnya ia melihat muka Seng Ayah itu bengap dan matang biru, napasnya tersengal-sengal seperti kerbau mendengus. Cia Tok Su itu seperti seorang yang hilang ingatannya. Sudah tentu Hong Sian gusar, tapi juga lega karena didapati Seng Ayah itu tak terluka, cuma mukanya bengap. Ia mengira Seng Ayah itu hanya pingsan. Ya betapa tidak? Seorang panglima yang biasanya disanjung hormat oleh orang, kini ditampar mukanya sampai beberapa kali oleh seorang pencuri kecil-kecil. Sementara itu demi mendengar teriakan Siko tadi, orang-orang di dalam gedung situ sama memburu datang. Ada yang berteriak-teriak menyerukan supaya si maling diringkus, ada yang bergegas hendak mengangkut Siko, pun ada juga yang menangisi ribut tak keruan. Penjahat Seng Seng sudah kabur jauh, perlu apa kalian ribut-ribut? Lekas panggil Tai Ho kemari bentak Hong Sian. Tai Ho adalah tabib dalam istana atau tempat kediaman seorang pembesar tinggi, saat itu Sik Hu Jim pun muncul. Mendengar suara tangisan orang, pucatlah wajah nyonya itu. Tergopoh-gopoh ia menerobos ke dalam kawanan bujang itu dan bertanya dengan gugup, ada urusan apa? Hai, mengapa loya itu? Hong Sian menghiburnya, Ma, jangan gelisah. Ayah hanya pingsan saja tak mengapa, aku pun sudah suruh panggil Tai Ho kemari. Setelah merabah hidung suaminya ternyata masih bernapas, legalah hatinya itu. Habis itu baru ia menanyakan apa sebabnya Siko pingsan. Di sana sini segera terdengar kawanan bujang memberi keterangan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan, tadi ada penjahat masuk ke sini, tadi sudah dihalau pergi oleh Nona Ada Pula yang menerangkan, loya tadi bertempur dengan penjahat, mungkin loya keliwat capek menggunakan tenaganya. Mendengar laporan itu Sik Hujin terperanjat dan marah, dan peratnya, kalian semua ini hanya kawanan tukang gegares belaka. Mana ada penjahat masuk ke sini, kalian tak tahu saja sekali hingga bikin kaget Nona dan loya saja. Ma, mereka tak dapat dipersalahkan. Penjahat itu lihai sekali kata Hang Sian. Siapa penjahat yang bernyali besar itu? Apakah kau masih ingat bentuk rupanya? Panggil kepala pengawal untuk menangkapnya. Penjahat itu adalah anaknya Tuan Kui Chiang. Ia amat tangguh sekali, dapat muncul lenyap menurut sesuka hatinya. Percuma panggil pengawal. Belum habis Sionona menutur, Sik Hujin tampak seperti orang yang tiba-tiba terserang penyakit demam, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat pasi. Dengan nada semeria berkata, ah ia benar-benar datang memenuhi janji. Hang Sian buru-buru memapak Sik Hujin. Pikirannya menjadi gundah, tanyanya, mah, apa maksud katamu itu? Sik Hujin tenangkan gonjangan hatinya. Sesaat ia tersadar akan kata-katanya yang terluncur dari mulutnya tadi. Ia anggap, urusan itu tak boleh diceritakan di hadapan orang banyak. Katanya, ah, tidak apa-apa. Tapi karena ketakutan aku sampai mengoceh tak keruan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, setelah memegang kekuasaan militer, ayahmu telah membunuh banyak jiwa. Aku khawatir ada roh penasaran yang menagih jiwa padanya. Lekas angkat ayahmu ke dalam. Di dalam Ciatusu ada seorang tabib. Selekasnya tabib itu segera dipanggil. di dalam Ciatus ada roh penasaran yang terakhir ini. Terima kasih. selamat menikmati.